Niki, saya hadir perjalanan terpanjang karena satu tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84, guru saya, GHG Memun Ziber, semua mas saya se-Indonesia rawo ke sini untuk mutamar, termasuk bapak kandung saya, GHG Nur Salim, ikut datang, ikut menyaksikan betapa Pwondo ini zaman itu masih G.A.S.A.D. jadi tonggak sejarah penting dalam N.O. yaitu kembali ke Khitoh Duanang. Kita tahu N.O. dulu itu Ormas, kemudian Eragus Wahid jadi partai politik, Eragus Sur karena saran beberapa G.A.I. Wafimu Qodimihim ada Qiyai As'ad, Qiyai Ahmad Siddiq, dan beberapa Qiyai kembali lagi ke Khitoh Duanang. Yaitu menjadi Ormas, organisasi masyarakat yang menawungi, yang mengayomi, yang menganjurkan masyarakat ahli sunnah apa? Baljama'at. Tadi Gus Azzaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muasis, yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dauwe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah di Karang Said Muhammad, Bahwa'idnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun. Kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbehnya itu di daunya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua. Anda kekar kayak kurma, atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sidi, gitu ya. Ada koruptor soan, salam template-nya ya diterima, gitu ya. Ada calon bupati cantik, ya didukung. Pokoknya agak-agak doyong, gitu ya. Tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh, karena fleksibel. Jadi, Jadi, Ada dua tamtil. Karena memang menghadapi orang facek, orang dolim ini, kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afi bisa bakul masail ini. Karena pertanyaannya gini, Saya berkali-kali duga celok sama bapak saya. Berteman orang facek, hukumnya gimana? Pasti dijawab, harap. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang facek, hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaem pernah bikin seni, ya. Muktamar seni. Anggap saja, Madabnya seperti itu, gitu. Jadi, Ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop, berteman orang yang macem-macem. Tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang, gitu. Itu berarti itu ya. Ya gitu, kata Mbah Muntius. Jadi, untuk menahan angin yang besar, Pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma. Atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia, kata Mbah Muntius, Pariwai katanya, padi. Jadi, Ungkapan-ungkapan para masyayah ini penting, Karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini, Dalam kitab Khiliatul Awliya. Itu, Abu Nu'em Al-Asfihani cerita tentang Riwayat Sofyan bin Uyayna. Ini gurunya Imam Shafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya. Ini dua Nabi yang sekurun. Sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya, Dolan ke orang-orang Soleh. Menyambangi orang-orang Soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini, Suka menyambangi orang-orang yang fasek. Orang-orang yang gak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, Tentu yang perlu jawaban Nabi Isa. Karena kontroversi. Berteman sama orang-orang yang gak jelas. Kata beliau, Seorang Tiai, Seorang Nabi, Orang yang baik. Itu ibarat dokter. Dimana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau anda dokter dan peneliti satu penyakit, Pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masak neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibaksul masa ilgas. Karena tadi dipolak-balik itu. Berteman orang fasek, Hukumnya haram. Jadi kalau bina orang fasek, Hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi, Makanya sholat juga gitu. Sholat yang itu makninah, Yang lama itu ya bagus. Masa jagungan pengiran gak asik? Jagungan sama teman aja asik. Masa jagungan sama pengiran tidak apa? Asik. Tapi kalau ibarat sholat itu cepat. Ketika ditanya, Kenapa kalau anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, Sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim, Jaga imej. Jadi kalau mau goda orang itu ya, Surinan dulu, Macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ, Sholatnya sudah selesai. Nah, kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu. Jadi kalau goes azaim itu sholat lama sekali, Itu ada mazhab tandingan. Itu mazhab saya. Karena ini sepo saya. Meskipun top beliau, Tapi sepo saya. Saya sudah 50, Beliau baru 40. Ini baru, Berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini, Baru memulai. Jadi, Mazhab itu penting. Jadi, Pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam vekeh manapun, Itu sebuah madhab. Itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat vekeh, Antar ulama, Itu mesti gak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik. Supaya santri-santri yang miskin itu, Punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya, Kiai yang miskin itu ya gak bisa nolong santri. Karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya, Dulu Imam Shafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik, Tanya, Ya Imam Malik, Orang yang salim jenengan itu siapa? Jawabannya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, Sekarang orangnya sudah meninggal. Ilmunya dititipkan, Atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Ashebani. Akhirnya Imam Shafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Shafi'i miskin, Bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Yashid Muhammad, Masyur ini murid beliau. Kalau ada santri boyong, Kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Ashebani itu Nata uang, Nata emas itu di ruang tamu. Jadi, Ngetung uang itu di ruang tamu. Meliata. Ini kaget. Ini Kiai kok kedelian, Kati Imam Shafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Ashebani? Anda kagum ini, Anda kaget ini? Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, Ini tak kasihkan orang-orang fasek. Biar dipakai judi, Dipakai selingkuh, Dipakai masyarakat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasek, Bahaya. Berarti Kiai boleh kaya. Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan Kiai kudus ugek. Ya ada yang kesampean, Ada yang enggak gitu saja. Tapi, Karena, Kalau pakai logika peke, Harta itu fitnah. Oke, Seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang doleh, Maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga Nguasai harta. Terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasek, Orang enggak soleh, Teribet. Makanya Kiai terus dukung. Ya akhirnya ikut politik tadi. Eh, Nak menowo, Bepat ini kena diatur gitu. Diatur konsolat, Orang yang sisi proposal, Maksudnya diatur konsolat. Ini cerita-cerita, Apa, Logika-logika pek. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, Di antara yang saya suka adalah, Ada dialog besar. Yang terjadi, Di antara orang-orang pilihan. Termasuk, Bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri, Kadang mengajari kecerdasan para nabi itu, Ya lewat dialog. Masjur itu. Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus, Untuk sholat. Dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, Kaget. Siapa memberi izin ke kamu, Yang punya rumah ini. Saya yang punya rumah, Dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu, Yang punya saya, Kamu dan rumah ini. Ya itu Allah Ta'ala. Wah berarti kamu malaikat dong. Ya saya malaikat Isra'illah. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak-agak sopan, Karena gak pernah mondok di salafia. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, Wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ro'aita habiban yumitu habibah, Hal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini khalilurrahman, Saya ini kekasih Allah, Masa ada kekasih bunuh yang dikasih. Itu Israel akhirnya ngaji, Masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin, Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, Masa ini kekasih Allah, Kemudian oleh Allah dibunuh, Dimatikan. Terbanglah Israel, Matur lagi ya Allah, Kata Ibrahim, Hal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih. Kayaknya masuk akal, Mulai ngaji lah kira-kira gitu. Akhirnya oleh Allah dijawab, Ya sudah begini, Kamu datang ke Ibrahim bilang, Hal ro'aita habiban yakrohu ayyalka habiban. Masa kekasih gak siap ketemu yang dikasih. Jadi, Akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang gak gitu, Begini. Jadi, Diajarin. Hal ro'aita habiban yakrohu ayyalka habiban. Masa kekasih gak siap ketemu yang dikasih. Kata Ibrahim, Oke ya ya ya, Mau meninggal. Jadi kalau dengan cinta betul sama Allah, Ya harus, Ya gak usah, Jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah Aceh, Kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu, Banyak lah. Nah, Barokahnya baca ini, Dialek-dialek orang pilihan ini akan tersibat. Karena gak dalam semua kebaikan itu, Gak ada logikanya. Rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, Kalau Anda orang soleh, Kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, Pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasek ya tinggi, Karena di tempat-tempat masih. Potensi berdakwah dari daerah yang, Untuk eh, Untuk daerah yang tidak ada dainya, Menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya, Punya anak, Pamit mau kembali, Atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa, Itu ya barokahnya imigran, Pekerja, Mahasiswa. Dan semuanya itu bumi Allah, Harus ada tasfih, Harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan, Atau mengizinkan, Anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain, Potensi jadi fasek itu tinggi sekali. Memenai iman pas-fasan. Nah hal-hal seperti ini itu, Pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya, Di semua basul masail, Pondok salafia jawabnya, Pede semua. Enggak ada ragu, Enggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain, Yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga, Ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab Fekih, Misalnya saya kok hidup di Bali, Sudah punya komunitas ngaji, Itu kok saya pindah ke Sukorjo sini. Banyak ulama yang mengatakan harap. Karena membiarkan bumi Allah, Yang sudah pernah ada orang yang sujud, Kemudian ditinggalkan kosong, Dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Kol Yubi, Sarahnya Mahali, Jika ada seorang muslim, Yang hidup di negara orang kafir, Dia nyaman, Enggak dapat teror, Itu gak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya, Supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini, Hal-hal yang, Para fukoha, Para fukoha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu, Ya banyak ulama yang nyunsewu berpolitik, Mulai wali songo, Sampai sekarang Alhamdulillah, Yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya.